Halo teman-teman, balik lagi sama aku Bayti Maser di channel aku MomDity Jangan lupa di subscribe, di like, komen dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga akun instagram aku Bayti Maser Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas dua tema ya Jadi yang pertama itu, ini banyak banget yang nge-DM ya, ataupun kayak aku liat-liat gitu di komentar ya tentang gimana sih caranya biar gak keluar cepet terus, pokoknya tentang yang berkaitan dengan keluar cepet lah ya nih, teman-teman oke aku disini mau bahas tentang cara untuk tidak keluar cepet dan yang satunya lagi adalah tipe ideal bentuk payudara perempuan ternyata memang bener ya keluar cepet itu gak enak nih bagi kalian yang belum menikah ya belum merasakan hubungan intim itu kayak gimana yang jelas kalau kamu laki-laki itu keluar cepet itu gak bakal bisa memuaskan perempuan, karena perempuan itu gak suka, ya beneran lah ya aku sebagai perempuan mewakili bener-bener gak ada kenikmatannya sama sekali kalau laki-laki itu dia keluarnya cepet apalagi kalau yang bener-bener cepet banget gitu loh kayak ibaratnya kayak baru nempel aja langsung keluar atau baru masuk sebentar dua genjotan keluar wow itu udah gak idaman banget gitu ya perempuan itu suka permainan durasi yang panjang ya kalau misalnya laki-lakinya itu gak bisa durasi panjang ya kasih performa yang baik misalnya kayak mungkin gak apa-apa sih gak bisa durasi panjang tapi punya kokok yang keker yang maksudnya yang tegangnya bagus yang kekerasannya tuh bagus nah seperti itu jadi kayak ada plus minusnya gitu kalau misalnya kamu gak bisa main durasi panjang tapi kokok kamu tuh bisa muasin dia gitu walaupun pakai durasi sebentar tapi bisa memberikan kepuasan nah kayak gitu tapi kalau kamu mungkin gak segagah itu kokoknya tapi performa kamu bagus durasi kamu bagus terus kayak kamu bener-bener bisa durasi yang bisa buat cewek itu bener-bener sampe ya itu wow banget pasti cewek suka ya tapi sekali lagi disini aku gak ngejudge semua cewek itu suka durasi panjang karena kalau terlalu lama juga gak enak ya bagi perempuan karena bisa aja kayak lubrikasinya udah berkurang jadi kayak kering terus bikin gak enak banget lecet segala macem kayak aku pribadi juga gak suka banget kalau yang durasinya panjang jadi yang lebih sedeng-sedeng aja dan biasanya kalau yang udah menikah itu kayak cenderung lebih main durasi pendek ya karena dia itu lebih memanfaatkan situasi dan kondisi gitu jadi kalau yang rutinitas ranjangnya itu bagus ya hubungan intimnya itu kayak bagus sering tapi gak setiap hari dan gak lama-lama banget yang penting nafsunya itu terpuaskan gitu itu justru yang durasi pendek karena kan memanfaatkan situasi dan kondisi ya apalagi yang masih punya bayi yang masih punya anak kecil yang belum bisa disambi kan itu jadi sesuatu hal yang nikmat banget jadi disini perempuan itu mungkin punya dua tipe kali ya jadi ada yang sukanya dia dengan bentuknya yang maksudnya kayak lebih suka ke anatomi bentuknya gitu yang bisa ngebuat dia terpuaskan gitu tapi disisa lain ada juga yang suka performanya nah ini beda-beda dan kalian kalau pengen merasakan itu semua kuncinya satu kalian harus bisa berusaha ya ikhtiar dan berdoa intinya ikhtiarnya bisa juga kalian lakukan dengan merubah pola hidup dengan apa namanya alternatif-alternatif lain lah mungkin kalau kalian browsing-browsing ataupun kalian nonton di channel youtube yang khusus untuk membahas tentang kokok atau ranjang gitu ya kalian pasti nemuin ya gimana cara-caranya senam dua jari kek eh kok dua jari senam dua detik ataupun kayak alternatif-alternatif yang bisa merubah apa namanya seenggaknya bukan merubah total jadi kayak memperbaiki lah ya memperbaiki bentuknya supaya lebih idaman tapi ada juga yang dengan apa namanya udah ditambah dengan pola hidup yang sehat olahraga terus juga bisa dengan asupan ya ada yang kita minum lah ya nah jadi kalau kalian tanya aku aku selalu setia sama ini kopi SLB ini tuh beneran kayak minuman kekinian ya karena ya kopi bentuknya jadi bukan jamu bukan obat gitu kan ya rasanya tapi bener-bener kopi yang enak banget rasanya itu kayak ada karamel-karamelnya dan menurut aku ini tuh bisa banget mengatasi masalah aku ya dengan ini itu performa suami aku jadi lebih banget dan aku suka banget aku selalu stok ya fungsinya kopi SLB itu menambah gairah ya performa kita di atas ranjang terus juga bisa menambah ukuran terus bisa memperbaiki durasi juga ya yang tadinya keluar cepat itu jadi semakin lama keluarnya terus ini kalau kita minum ini sensasi yang kita dapatkan ya bagi laki-laki itu tegang terus-terusan ya terus buat kalian yang punya masalah mengenai ejakulasi dini dengan kopi SLB itu insya Allah dapat terobati ya dan jangan khawatir karena ini tuh udah BPOM dan juga halal ya jadi kalian bebas minumnya kapan aja tapi ingat ini kalau menurut aku termasuknya kopi mahal ya segini aja harganya 30 ribu tapi dibandingkan dengan manfaatnya ini jauh lebih murah bagi aku ya affordable banget sesuai banget gitu dan kenapa aku bilang murah ya karena ini tuh gak harus diminum setiap hari guys jadi kalian beli satu box aja ya isinya 10 harganya 250 ribu itu bisa untuk satu bulan bahkan ya bahkan lebih karena kalau kalian mau ngirit minumnya itu satu minggu cukup satu saset aja bisa karena dengan kalian minum satu saset kopi SLB ini itu kalian bakal merasakan manfaatnya ya itu bisa 3-4 hari bahkan 5 hari ke depan ya kalian bisa merasakan sensasinya selama itu wow aku tuh udah coba jadi aku merekomendasikan ini ke kalian semua supaya kalian juga mendebatkan performa ranjang yang terbaik untuk tipe payudara yang ideal gitu ya ini ternyata aku tuh nemu gitu ya ternyata ada gitu sebenarnya tipe-tipe payudara perempuan itu banyak banget ya dari yang mungkin bentuknya kayak melon terus kayak yang menggantung terus kayak yang apa sih gede banget kecil banget pokoknya tuh banyak lah ya bentuk-bentuknya jadi kalau kalian pengen browsing tuh pun ada ya banyak tipe-tipe payudara bagi perempuannya dari yang dia datar sampai yang bener-bener aduhai itu ada ya tapi hanya ada satu bentuk payudara yang bener-bener dianggap sempurna seperti apa ternyata yang bener-bener dia itu sempurna banget itu adalah kriteria payudara yang sempurna itu adalah yang putingnya itu dia menjulur keluar ya maksudnya yang gak apa ya yang gak endelep gitu lah pokoknya yang ada putingnya putingnya keluar terus habis itu yang putingnya tuh dia sejajar sama tanah kemudian bentuknya gak kendur gak melorot tanpa sekalipun ada bekas-bekas kendurnya nah jadi setelah aku baca gitu ya ternyata bentuk yang seperti ini itu sangat amat langkah jadi kayak jarang banget ditemuin di perempuan gitu ya ya karena kan faktor bagusnya payudara itu tergantung juga dengan apa sih namanya pola hidupnya si cewek itu gitu kalau misalnya dia yang sering ngebungkuk juga gak baik yang sering tegak banget kayak gini juga gak baik pokoknya dari faktor memilih bra juga itu penting banget bisa mempengaruhi terus juga dari gaya makanan pola hidup serta aktivitas-aktivitas yang sering banget dia lakuin itu bisa ngaruh juga loh ke bentuk payudara makanya mungkin sangat amat jarang ditemui payudara yang bener-bener sempurna gitu ya nah jadi makanya gak jarang ya kita lihat public figure ataupun kayak orang-orang lah ya pada operasi payudara supaya mendapatkan payudara yang sempurna yang ideal gitu nah jadi buat kalian yang pengen merawat payudara itu caranya gampang kok aku itu selalu merawat pake ini satu produk ya sama SLB yang tadi nah jadi aku tuh cinta banget sama SLB premium basap konsentrat serum ini karena ini bener-bener bisa ngebuat payudara aku semakin montok ya jadi SLB premium basap konsentrat serum ini ini udah BPOM udah aman untuk harganya sendiri harganya 200 ribu ya termasuk murah dengan manfaat yang didapetin karena ini itu mengandung anti-inflamasi dan juga antioksidan yang berguna banget buat menunda penuaan di area payudara dan juga bokong terus juga bisa mengurangi apa namanya garis-garis stretch mat lah yang ada di sekitar payudara dan juga bokong terus juga ada anti kankernya guys tuh jadi menurut aku itu payudara itu adalah aset terpenting bagi wanita ya itu mendukung banget loh untuk keharmonisan rumah tangga di ranjang gitu ya mendukung banget performa ataupun kayak gairah laki-laki di ranjang gitu siapa sih laki-laki yang yang gak kepengen istrinya itu punya dada yang montok yang semok pastikan semuanya pengen gitu ya nah makanya ayo dirawat dengan ini SLB konsentrat serum wow aku udah pake terus ya di area bokong aku dan juga area payudara aku yang jelas kalau payudara itu punya garis-garis itu gak menarik banget terus juga kayak misalnya bentuknya yang mungkin kendur ataupun yang kayak gak kencang lagi dan kayak apa sih kulitnya gak seger keriput-keriput itu bener-bener mengurangi kecantikan area payudara lah jadi perlu dirawat ya supaya pasangan kita selalu bahagia sama kita gak lirik-lirik yang lain karena sama kita juga puas gitu oke teman-teman itu aja video aku jangan lupa di subscribe ya jangan lupa di order buat kalian yang mau order silahkan ke deskripsi aku ya karena disana aku bakalan taruh linknya lengkap jadi kalian tinggal klik aja sampai ketemu di video aku selanjutnya selamat menikmati